Hai guys kembali lagi nah di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian bagaimana cara potong kuku anabul yang baik dan benar cara yang pertama adalah kalian harus cek semua kuku anabul kalian satu persatu karena itu sangat riskan banget kalau misalkan kalian sampai salah potong dan kalian malah potong dagingnya nah cara cek batas daging dari kuku anabul kalian itu kalian bisa pakai bantuan senter atau lampu biasanya kalau kuku anabul kalian warna hitam nah kalau sebaliknya misalkan warna kuku anabul kalian itu putih kalian tinggal terawang aja dan itu udah gampang banget dicek langsung dengan mata kalian sendiri nah yang terakhir adalah dikikir jadi dikikir ini bermanfaat untuk dikikir ini untuk dikikir untuk mengasah kuku-kuku anabul kalian agar nggak malah jadi tajam setelah diponton solusinya adalah dikikir jangan lupa dikikir ya selamat menikmati ini salah satu contoh kuku anabul yang warnanya putih kalian bisa lihat ini gampang banget kalau kalian mau kalau kalian nggak perlu alat bantu seperti senter atau lampu kalian cukup lihat dengan mata kalian sendiri itu sudah jelas banget kuku adalah bagian sensitif kedua dari anabul selain ekor so kalau anabul kalian agak berontak atau rewel saat dipotong kukunya kalian cukup elus-elus dia dulu supaya dia lebih rileks dan tenang kalau anabul kalian berontak atau rewel saat dipotong kukunya kalian cukup elus-elus dia dulu supaya dia lebih rileks dan tenang harus sabar ya teman-teman kalau kalian mau potong buku anabul kalian kayak ini kita bakal lebih tenang kalau kalian sambil elus-elus seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati